Pada konten kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Power Tool Cordless Ini pertanyaan yang sudah sering muncul ya di kolom komentar Pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan sudah sering saya jawab Tetapi saya rasa sih wajar ya karena orang datang untuk melihat video saya itu ya hanya khusus untuk nonton Bukan untuk baca-bacain komentar, pastinya begitu ya kan Jadinya saya berinisiatif membuat konten ini supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sama lagi Soalnya kalau saya jawabin terus ya nggak efektif juga ya Oke untuk pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan ini sudah saya buatkan list-listnya Yang pertama itu adalah Baterai Power Tool Condless bisa tahan berapa jam atau berapa lama jika dipakai bekerja Ini paling sering nongol ya dan paling sering saya jawab tapi masih banyak lagi yang nanya-nanya ya Oke untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tergantung Ya saya katakan tergantung memang karena untuk daya tahan baterai dari sebuah Power Tool itu juga banyak faktor yang mempengaruhi ya Faktor pertama adalah beban kerja Misal saya menggunakan bor dengan mata bor 4mm Itu pasti beban kerjanya akan beda dengan apabila saya menggunakan mata bor 12mm Dan semakin berat beban kerja maka semakin banyak baterai yang akan dikonsumsi oleh Power Tools-nya Faktor kedua adalah media atau bahan kerja Misal bor lagi nih ya Kita mengebor di kayu jati akan berbeda konsumsi baterainya dengan kita mengebor di kayu mahoni Atau kayu pinus Alasannya jelas ya karena kayu jati sendiri itu lebih keras dibandingkan dengan kayu mahoni ataupun kayu pinus Walaupun kita menggunakan mata bor yang ukurnya sama pasti untuk konsumsi baterainya itu berbeda Faktor ketiga adalah cuaca Tepatnya itu suhu atau temperatur Ini misalnya saya gunakan bor ini di tempat yang panas misalnya ya Itu konsumsi daya baterainya pasti akan berbeda jika dibandingkan bor ini saya gunakan di tempat yang dingin Jadi semakin panas tempat itu maka akan mempengaruhi suhu dari mesinnya Semakin panas mesin maka konsumsi baterai yang digunakan akan semakin besar Jadi kalau saya analogikan power tools ini adalah sebuah mobil Konsumsi bahan bakar sebuah mobil itu pasti akan berbeda-beda tergantung kondisinya Misalnya saya menempuh jarak 17 km Tetapi dengan keadaan macet Pastinya akan berbeda jika saya menempuh jarak yang sama dengan keadaan lancar Konsumsi bahan bakarnya pasti akan lebih irit pada saat saya menempuh jarak itu dalam keadaan jalan yang lancar tidak macet Atau saya menempuh jarak 17 km tetapi jalannya menanjak Pasti konsumsi bahan bakarnya akan beda jika saya menempuh jarak yang sama tetapi jalannya itu turunan Pasti akan beda ya teman-teman ya Jadi semakin berat beban kerja ya semakin banyak juga konsumsi baterai yang dipakai oleh sebuah power tools Tetapi kalau pertanyaannya itu lebih spesifik mungkin saya bisa jawab Misal bang saya mau pakai mesin planner modern ini untuk nyerut kayu dengan kedalaman 2 mm Kayunya adalah kayu jati itu tahan berapa jam Nah kalau seperti itu saya bisa jawab ya itu bisa kita uji Tetapi kalau hanya pertanyaan seperti ini nih Bang dipakai bekerja tahan berapa lama Nah itu saya bingung kalian bekerjanya itu di bidang kayu apa Lalu kedalaman penyerutannya itu berapa Ya itu kan nggak spesifik jadi saya bingung untuk jawabnya Lalu untuk pertanyaan kedua ini juga sering muncul nih sudah saya catat juga Bang mana yang lebih bagus motor brushless atau motor biasa Dan untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah ya tergantung juga mereknya merek apa Misalnya ini board worksite ini kan masih menggunakan motor yang tidak ada Motor yang tidak ada lagi motor yang bukan brushless lah ya Atau motor biasa Kalau dibandingkan dengan Nagawa ya saya lebih milih worksite ini ya Lebih jelas ya teman-teman ya Ya alasannya ya memang karena lebih bagus Jadi tergantung mereknya apa untuk motor brushless dan motor yang non brushless Tapi kalau dari merek yang sama misal DCA ini ya DCA yang brushless dengan DCA yang non brushless Ya saya berani katakan tanpa diuji juga saya berani mengatakan bahwasannya DCA brushless lebih bagus daripada DCA yang non brushless Ya karena memang satu merek sama-sama DCA Jadi nggak mungkin ya DCA ini mengeluarkan motor yang non brushless Lebih bagus daripada motor yang brushless Karena notabene motor brushless ini adalah motor yang baru Jadi nggak mungkin ya teknologi terbaru dikeluarkan tapi lebih jelek daripada teknologi yang sebelumnya Eh tetapi ada yang seperti itu ya Nggak usah kita bahas di sini ya Lalu ada apa lagi di sini ya Kita lihat lagi di sini Oh iya jadi kesimpulannya adalah ya itu semua tergantung mereknya ya Tergantung merek dari motornya sendiri Yang brushless ataupun non brushless ya tergantung mereknya Kalau ada brushless yang mereknya Nagawa dibandingkan dengan non brushless mereknya Dewalt Ya lebih bagus non brushless mereknya Dewalt Ya gitu ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Untuk pertanyaan ketiga ini adalah masalah slot baterai power tour cordless Ya ini sering juga nih ya Misalnya seperti ini nih pertanyaannya nih Bang ini cocok dengan baterai ini nggak? Bang ini cocok dengan baterai ini nggak? Nah seperti itu Untuk slot baterai apabila di konten saya itu tidak saya jelaskan ini cocok dengan apa Berarti memang board tersebut tidak ada yang cocok dengan baterai dari brand lain Itu ya biasanya saya seperti itu Tetapi jika kalian masih penasaran Triknya adalah bisa di post dulu video saya pada saat saya sedang mengulas baterai Dan disitu bisa dilihat untuk housing atau casing baterainya Biasanya kalau bentuk casing atau housing baterainya itu sama dengan merek yang lain Itu biasanya sama ya untuk slot baterainya Ini biasanya menurut pengalaman saya Lalu untuk pertanyaan keempat ini juga mirip-mirip dengan pertanyaan nomor tiga Tapi ini sering muncul juga Untuk brand tertentu ya Misalnya worksite baterainya sama dengan apa Ini untuk jawabannya adalah Untuk power tour cordless dari brand global Biasanya tidak akan menggunakan baterai yang sama dengan power tools yang lain Ini biasanya ya apalagi sama-sama brand global Ya mungkin ingin menjaga gengsi atau idealisme ya Ya tapi untuk alasan tepatnya saya kurang tahu juga Dan yang saya temui selama ini ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Saya ada beberapa brand global ya Seperti DCA untuk worksite juga brand global Lalu ada Inco, ada Dewalt, ada Stanley Itu tidak ada yang sama baterainya Namun jika berbeda brand tapi satu perusahaan itu lain cerita ya Atau satu pabrik Misal DCA, DCK, Dongcheng Itu mereka satu pabrik Untuk baterai sama Lalu Stanley, Craftman, Porter Cable Itu juga ada yang sama untuk baterainya Ya satu perusahaan Stanley, Black & Decker ya kan Sama jadinya Berikutnya Inco dan Total Itu juga satu perusahaan Jadi sama baterainya Dan ada satu pengecualian ya teman-teman ya Ryobi tipe yang ini nih Ini baterainya sama dengan Dewalt tipe yang ini Saya nggak tahu itu kenapa ya Kalau kalian tahu alasannya kenapa Silahkan dituliskan di kolom komentar Ya padahal untuk Ryobi dan Dewalt itu Ya beda perusahaan Beda distributor juga Tapi baterainya sama Walaupun hostingnya itu bentuknya berbeda Tetapi untuk slot baterainya ini Slot baterainya ini sama ya Oh iya dari yang saya sampaikan tadi Kalau ada yang salah atau yang kurang-kurang Dikoreksi aja ya Nggak masalah ya Karena saya juga ilmunya nggak seberapa ya teman-teman ya Lalu untuk pertanyaan kelima Ini sebenarnya pertanyaannya Nggak banyak yang menanyakan Tetapi kayaknya wajib untuk kita bahas juga ya Apakah baterai tipe LXT Makita yang OM Atau yang palsu Bisa digunakan di power tool cordless yang asli Dan kalau bisa apakah aman untuk power tool cordlessnya Dan untuk jawaban dari pertanyaan ini Sebenarnya sih saya tidak tahu untuk seluruhan ya Tidak tahu untuk seluruhannya Yang pernah saya uji itu adalah seri CXT Atau seri Makita yang 12 voltnya Yaitu impact driver TD110 yang saya punya Saya pasangkan baterai Ryu yang RCV12 RCV ya kalau nggak salah ya Kalau saya salah tolong dikoreksi RCV12 itu bisa bekerja Dan bisa bekerja dengan baik ya Digunakan untuk bekerja juga bisa Tidak ada masalah Namun untuk yang seri LXT Saya terus terang belum pernah memasangkan Baterai OM ke unit yang asli ya Saya belum pernah ya teman-teman ya Dan jika kalian ada yang sudah mencoba ya Memasangkan baterai OM ke power tool cordless yang asli Makita Dan tidak terjadi masalah Bisa dituliskan di kolom komentar ya Biar saya juga tahu Oke teman-teman ya itu tadi 5 pertanyaan Tentang power tool cordless yang bisa saya jawab ya Yang nggak saya jawab secara sempurna Kalau ya kurang-kurang tolong ditambahilah ya Karena pengetahuan saya juga nggak banyak-banyak amat Itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri Oke ya jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb